SMK Mitra Pasundan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Kamis 15 Desember 2018 melaksanakan program keagamaan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW bersamaan peresmian Masjid As-Sumarja yang menjadi bagian dari praktek kegiatan keagamaan di sekolah. Kita simak liputan selengkapnya. Ketua Yayasan Mitra Pasundan Sejahtera Kamis 13 Desember 2018 meresmikan Masjid As-Sumarja yang berada di dalam lingkungan SMK Mitra Pasundan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Disaksikan oleh camat dan unsur muspika kecamatan Bojong Picung, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, masjid tersebut didirikan sebagai bagian dari sarana pembelajaran pendidikan agama bagi peserta didik MTS, SMK, dan masyarakat pada umumnya. Di hari yang sama di lingkungan SMK Mitra Pasundan Bojong Picung digelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang menghadirkan Ka'mal Sang Pengkisah asal Campaka Cianjur Selatan. Kegiatan ini tidak terlepas dari visi-misi SMK Mitra Pasundan di mana kami harapan seluruh sifritas akademik mempunyai karakteristik atau karakter yang cager, bager, benar, singer, turpinter, dan tentunya berwawasan global. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan peringatan maulid Nabi ini sekaligus pembagian buku laporan pendidikan di semester genap tahun pelajaran 2018-2019 bisa menjadikan bahan atau bisa menjadikan alternatif di dalam perubahan siswa-siswa kami. Sementara itu Abah Ruskawan, panggilan akrab ketua yayasan Mitra Pasundan Sejahtera berharap dari kegiatan religi peringatan maulid Nabi ini akan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui implementasi uswatun hasanah di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan saja paling tidak masjid yang dilesmikan hari ini walaupun tidak terlambat besar bisa makmur karena di lingkungan ini ada SMK Mitra Pasundan, ada MPS Mitra Pasundan juga mudah-mudahan lingkungan bisa ikut memakmurkan ini masjid bertepatan dengan niering baginda Rasul karena walau bagaimana juga sosok panutan, sosok uswatun yang tidak ada duanya baginda Rasul mudah-mudahan saja masih itu bisa makmur. Semoga saja keberkahan bulan maulid dan peresmian masjid ini akan memberikan motivasi untuk senantiasa meningkatkan amalia sebaik-baiknya. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur.